Dinda Howe maksa datang ke nikahannya. Rizky Bilar, dia bilang saya jahat kalau nggak datang. Halo guys, YouTube Lovers dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di STR News TV. Artis Rizky Bilar menceritakan momen dirinya datang ke pernikahan pemain sinetron, Dinda Howe dengan Raim Bayang. Hal tersebut Rizky Bilar ungkapkan saat menjadi bintang tamu di kanal YouTube, Basuki Surojo. Pengusaha Basuki Surojo mulanya membahas perjalanan karir Rizky Bilar. Rizky Bilar pun dengan senang hati menceritakan momen karirnya mulai menajak. Artis berusia 25 tahun itu mengaku bahwa popularitasnya mulai meroket saat datang ke pernikahan Dinda Howe. Pada saat itu, Rizky Bilar mendapatkan undangan pernikahan dari Dinda Howe. Namun, Rizky Bilar tak bisa berjanji akan datang ke pernikahan Dinda Howe. Pasalnya, Rizky Bilar sedang menjalani program syuting di hari pernikahan Dinda Howe. Saat itu kan saya lagi syuting cinta Nikita, lagi proses syuting. Saat Dinda Howe menuju ngabari saya, dia bakal nikah. Dia sempat telepon saya, kata Rizky Bilar. Ki nanti datang ya kenikahan aku di tanggal sekian ibunya. Aduh, tanggal segitu aku gak bisa, Din, karena aku lagi syuting. Tapi mudah-mudahan aku bisa ya, tandasnya. Jadwal saya udah padat, dan di hari pernikahan Dinda 10 Juli itu harusnya saya gak bisa datang, jelasnya. Tak disangka takdir berkata lain. Rizky Bilar mendapatkan kabar bahwa dirinya diminta untuk libur syuting. Lantas, Rizky Bilar memberikan kabar akan datang ke pernikahan Dinda Howe. Tapi entah rencana Tuhan lebih baik dari segalanya. Yang tadinya saya gak bisa karena syuting, dihamin satu Dinda nikah. Orang schedule ngabarin saya, kata Rizky Bilar. Rizky kamu break dulu, kamu bisa istirahat, ibunya. Akhirnya aku hamin satu telepon Dinda. Dinda aku besok datang ya, tandasnya. Sebagai sahabat, Dinda Howe mengharuskan Rizky Bilar datang ke nikahannya. Bahkan, Dinda Howe tak segan menyebut Rizky Bilar jahat, jika tidak datang ke nikahannya. Ya sudah datang, laki. Masa kamu sahabat aku tapi kamu gak datang? Jahat kamu kalau gak datang, kata Rizky Bilar. Rizky Bilar pun berjanji akan datang ke nikahan Dinda Howe untuk memenuhi undangan. Ternyata, kedatangan Rizky Bilar tersebut malah membuatnya menjadi viral. Hingga akhirnya, popularitas Rizky Bilar terus meroket. Dinda sampai bilang gitu. Dia bilang saya jahat kalau gak datang. Akhirnya saya datang dengan tujuan memenuhi undangan, kata Rizky Bilar. Dalam otak saya gak mungkinlah trending. Tujuan saya datangin sahabat saya nikah. Gak bawa kamera, gak ada persiapan imbunya. Demikian guys, terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai.